hai oke guys welcome back with me Gilang Swag dan di video kali ini gue akan ngasih tahu tutorial lagi ke kalian yaitu cara menghilangkan atau kayak goyang-goyangan itu dalam video itu supaya lebih bagus ya temen atau kayak bahasa itunya editingnya warp stabilizer jadi itu jadi untuk aplikasinya ini ada wind adalah Windows cipherlabs kan bisa download link deskripsi atau kalian bisa langsung download di Playstore itu gratis Nah jadi sebelum itu jadi misalnya kan kalau kalian ngebuat video itu kalian enggak pakai tripod atau kalian enggak punya tripod sama sekali jadi kalian kalian bisa gunain aplikasi ini misalkan ngerekam itu kayak ada goyang-goyangnya jadi nggak rapi Nah untuk video yang goyang-goyangnya itu seperti ini ya teman-teman kalian bisa lihat di ini contoh video yang masih goyang nah jadi untuk video yang udah diedit itu seperti ini atau teman-teman kalau udah jadi kalian langsung aja disini kita masuk tutorialnya jadi pertama-tama kalian download dulu yang tadi itu Windows cipherlabs nya Nah jadi langsung aja kalian klik import disini Oke disini ada import Oke kalian masuk ke galeri jadi terserah aja kalian pilih galeri atri misalnya ini Oke terus kalau udah misalnya kalau kalian juga mau ini atur ini kalian klik checklist aja terus setting dan disini ada ekspor video at 180p itu kayak lebih cernih atau kalian juga bisa ekspor ke SD card atau kartu memory kalian jadi besarkan ini yang ini ekspor video at 1080p nya kalian aktifin dan untuk yang kedua ini kalian terserah aja dan kalau udah langsung aja kita kembali dulu dan sekalian checklist disini dan disini masih imported cuman masih imported video jadi ini tergantung dari durasi video kalian semakin banyak durasinya itu jadi semakin lama jadi karena ini video contohnya ini simple aja jadi cuman berapa detik ya oke kita tunggu aja dulu nah disini udah jadi disini ini speednya bisa kalian tambahin dan gue saranin disini kalian jangan pilih yang nomor satu atau speednya satu kali soalnya itu nanti kayak ada wapnya atau goyang-goyangnya temen jadi kalian kayak goyang-goyang itu kayak guncangan yaitu jadi kan pilih aja yang nomor 2 atau tidak 24 atau lebih dari itu juga nggak papa jadi gue saranin kalian pilih aja jadi gue pilih disini yang gue temen kensikan cek bisa aja nah disini kalau udah jadi ini ada pilihannya share with atau video jadi new speed ini kalian ulang lagi dari yang apa itu editingnya tapi tetap videonya sama dan kalau nih video itu yaitu video baru dan kalau udah yaitu kita pilih aja dulu videonya gini kita play ini udah lumayan dan disini tapi masih ada apa ya kayak itu watermarknya di belakang tapi enggak kayak dari kain master atau powerdirector yang ada di dalam videonya tapi ini potermatnya yang bisa kita edit sendiri dan itu dia tadi dan kalau begitu kita perbandingkan dulu hasil video yang udah diedit dan yang belum jadi jadi disini udah selesai tadi perbandingannya dan itu juga ada banyak perbedaan dari hasil video sebelumnya dan yang udah diedit sama yang belum nah jadi karena di video akhirnya itu masih ada watermarknya atau yaitu gue nggak tahu itu itu apa namanya jadi kita akan menghilanginnya dengan aplikasi pengedit video pakai powerdirector atau kain master atau misalnya kalian pakai video juga bisa pokoknya sembarang aja yang penting editing video dan disini kalau gitu langsung aja kita masuk ke aplikasi powerdirectornya loh nah disini kalau udah kalian masuk kalian masukin aja video yang udah diedit jadi nama filenya itu provis ya ini ini dan ini ada hyperlab sekali klik plus aja disini jadi saya nyontohinnya ini yang pakai powerdirector ya teman-teman karena saya disini lebih lebih senang pakai powerdirector daripada kain master karena kain master itu ya sering gagal kalau ekornya jadi saya pakai ini aja dan kalau begitu kita putar aja dulu dan kan perhatikan aja disini oke kalau udah disini ujung kita geser pelan-pelan aja dan di menit ke berapa ini oke kita oke di menit ke 3,8 aja kita potong jadi kan potongnya agak jauh aja dari itunya misalnya kalian ambil pur lebihin 0,2 detik atau berapa detik dan kalau diputar itu hasil videonya terakhir seperti ini oke itu dia tadi dan mungkin segini aja dulu untuk tutorial kali ini and see you next time selamat menikmati